Hai masukin menarik dan menggiurkan Halo sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya udah awal kali ini kita akan membuat tambalado merah padang yang menarik dan menggiurkan ikuti terus prosesnya sampai selesai Oke let's go ini yang kita butuhkan untuk sambal merah cabai merahnya sekitar dua setengah on ya ini kena udah dibuang itunya apa namanya eh tampuknya tinggal kita kemudian nih bawang merahnya kira-kira lima siung bawang putihnya kecil aja sedikit ini tomatnya sekitar ini kalau sahabat mau tahu ya kira-kira seginilah ya Oke sampai merah nih sambal merah ini saya buat sambil membuat tutorial memasak rendang tonton di videonya di sebelah sini oke nih videonya ini nih perlu sahabat ketahui pahami kalau kita membuat sambal merah ini yang pertama jangan terlalu banyak bawang putihnya kecil saja kemudian bawang merahnya juga lima siung kalau terlalu banyak bawangnya juga warnanya mempengaruhi jadi jelek hitam Oke tutip membuat sambal lado merah seri khas rumah makan caniago ini akan kita tumbuk menggunakan secara manual ini kita cuci terlebih dulu lebih cb-nya aja cukup ini bawangnya kita masukin abe-nya gitu dulu dulu ini tempatnya terlalu kecil ini kita ini dulu sedikit harus dua kali ini nomboknya jangan terlalu halus ya biasanya kalau di rumah makan pakai lasung atau lumpang yang besar ini kena kita buat tutorial saja kecil saja cukup ini sepertinya udah cukup lembut eh jangan terlalu lembut jadi kelihatan tidak bagus ya terlalu lembut apalagi kalau mau dikasih sambal buat ikan lauk untuk ayam balado dendeng jadi jangan terlalu halus agak kasar-kasar dikit ini nanti tinggal kita goreng ini sambalnya kita goreng saja cukup ya ini sambil nunggu miak tanas kesepkan matematnya dipotong-potong saja oke ini minyak ini belum begitu panas udah cukup ini kita masukin jangan terlalu matang apinya juga jangan terlalu besar sedang-sedang saja tomatnya sambil kita tekan-tekan ini ya sobat semua jangan lupa di tekan-tekan seperti ini ya kalau yang sudah lemas kita tekan-tekan aja seperti ini tidak gelondong-gelondongan ini juga kita kasih garam bagi yang suka macin silahkan ditambahkan macin secukupnya opsional ini seperti ini hasilnya oke kita coba dulu dikit hmm terasa garam udah cukup ini kita apa namanya bisa kita tambahkan sedikit daun jeruk loyang mau harum tambahkan sedikit daun jeruk kita ini aja dikit lemas-lemas ini masukin ini buat harum ini masang sambal ini harus ditungguin jangan ditinggal-tinggal harus kita aduk terus ini apinya juga ya berlahan-lahan jangan terlalu besar kelapinya kebesaran ini terlalu cepat matang hangus oke sepertinya sudah cukup nah ini udah eh harum kalau terlalu lama juga warnanya tadi eh warnanya juga tidak bagus ini udah cukup kayak sepertinya oke oke ikuti terus channel kita ini kita akan terus memberi pengetahuan tentang masakan seperti yang saya sampaikan saya akan memberi pengetahuan dari hulu sampai hilir teman-teman sahabat semua ini daun jeruknya kalau ditampilkan juga boleh oke ini sahabat semua silahkan coba di rumah oke terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai baik jika kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua orang sampai jumpa di video kami berikutnya sampai jumpa di video kami berikutnya